Udah direkam, oke silahkan. Kemudian para sahabatnya Syekh Emir, ini ada Pak Al, ada Pak Nuryadin, ada Mister Yon Barus, dan ada Pak Wahyudi ini ya, para senior-senior kita. Tapi usianya mungkin memang sudah di atas 50 lah semua, tapi semangatnya masih semangat 45, untuk mengusir penjajahan di muka bumi, untuk memakmorkan bumi ini sebagai juta Allah SWT. Nah ini mungkin karena ini adalah Kongko Minggu Malam, dan dalam rangka untuk ulang tahun ke-17nya Syekh Emir, ini kita mungkin perlu mendoakan untuk kesehatan beliau dan kita semua. Tapi kurang abdul kalau tidak dikasih kata pengantar dulu oleh penguasa Jagat Raya, JDU, Jakarta Digital University, oleh yang terhormat Profesor Al-Mizan Ulfa. Silahkan Kang Agus, saya mengucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun kepada teman saya, Can. Saya manggilnya Can kalau dari dulu, Pak Chandra, Can. Semoga tetap sehat, rukun selalu, dan bergabung terus di JDU. Jadi kontribusi Pak Chandra di sini sangat-sangat diharapkan. Tapi kita ngobrolnya santai aja lah, nggak usah membahas kurikulumnya. Jadi pengalaman yang panjang dengan Pak Chandra ini, Pak Chandra ini ditakdirkan oleh yang maha kuasa itu orang pintar, Pak. Dari SMP, SMA, kemudian kuliah, selalu nomor satu. Rombongan kita dulu sama-sama berangkat ke US, hanya Pak Chandra yang bisa masuk Harvard. Mau. Kalau kami ya universitas kecil-kecil yang pinggir-pinggir. Saya juga pulang duluan dari Pak Chandra. Karena nggak bisa ke S3, Pak Chandra masuk S3. Kami dengan Pak Nuroso duluan. Pak Chandra kemudian ditugaskan ke Bank Dunia. Bank Dunia di Washington DC. Kembali lagi ke Kementerian Keuangan. Kemudian diculik oleh orang Malaysia. Dia kerja di Malaysia selama lima atau enam tahun. Balik ke sini, saya gaet. Ayo, Chan, gabung di JDU. Udah ada teman-teman kita yang lain. Pak Chandra langsung itu juga. Karena prinsipnya selalu, selalu berkarya. Kira-kira gitu pengalaman dengan Pak Chandra. Pak Chandra ini orang yang low profile, Pak. Dan ada satu lagi yang kadang-kadang lihat bumbu-bumbu ini, kadang-kadang gak nyaman juga. Pak Chandra ini mirip Pak Anggito Adibani. Orang bilang terlalu jujur. Terlalu setia. Nggak mau bengkok-bengkok. Kadang-kadang banyak konflik juga. Lurus-lurus sekali. Termasuk ngajar. Kalau kita ngajar di universitas swasta itu kadang-kadang agak sukar. Kita kasih nilai buruk, dimarah oleh Yesan. Kalau Pak Chandra enggak. Kalau dapat CC juga. Saya kira pengantar pribadi dari saya untuk Pak Chandra ini gitu. Kalau saya sekali lagi ini sangat nyaman sekali. Berteman dengan Pak Chandra ini nyaman. Karena dia selalu menjaga perasaan temannya. Bisa menjaga perasaan temannya. Nggak mau menyinggung. Dan berbicaranya selalu low profile. Sederhana. Ini suara siapa yang keras ini? Silahkan. Cucunya Pak Nuroso. Bu Rizana, Bu Santi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kang Al. Selamat malam semua. Selamat malam, Prof Chandra yang berulang tahun. Terima kasih, Bu Santi. Oke. Itu ya pengantar dari Pak Al. Mungkin sebelum kita ngobrol dengan Pak Chan. Ada lagi? Ini para koleganya Pak Chandra Emirullah yang mau memberikan ucapan selamat, doa, juga kenangan yang paling indah kepada beliau. Pak Nuria Din, ada kenangan khusus nggak? Saya terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhati-hati saya untuk bertemu dengan pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar informatika. Bahagia sekali saya bertemu secara virtual dengan Prof Chandra dan saya selalu sangat menghormati yang namanya Akhfar University itu. Alhamdulillah bertemu di sini seorang anak bangsa dan telah mendahului rupanya Ibu Sri Mulyani berkiprah di dunia internasional. Luar biasa, Alhamdulillah. Ini rahmat Allah yang sangat besar. Mudah-mudahan Prof Chandra terus menyumbangkan ilmunya yang sangat banyak itu kepada anak-anak bangsa khususnya generasi milinya yang haus akan ilmu. Itu yang merupakan kebahagiaan saya. Terus saya catat tentunya Prof Chandra itu mirip dengan yang saya agungkan dalam ekonomi, Menterian Ekonomi yaitu Marini Muhammad. Yang saya catat dalam tulisan saya, salah seorang yang sangat jujur dalam berkiprah di dunia ekonomi Indonesia. Kira-kira itu catatan saya Prof Agus. Oke, luar biasa. Kalau kenangan ini direkam dan nanti bisa menjadi buku tersendiri. Hadiah ulang tahun dari Yayasan Indonesia Mas Era, apa yang belum namanya? Baru-baru. Masih belum pasti ya? Iya, belum pasti namanya. Mungkin satu lagi nih. Mr. Muller, ada kenangan khusus dengan Prof Chandra Ibnullah nggak? Oh, jelas ada. Coba ceritain dulu. Banyak-banyak. Salah satu yang hebat dari Pak Chandra ini adalah, jadi saya udah nomin beliau, kan satu kantor. Dan beliau itu tuh ahli pinjaman luar negeri. Kalau saya dimulai dari bonds, obligasi. Jadi digabung. Nah, setiap ketemu rapat di hotel, di mana-mana, satu yang saya, apalagi kalau beliau ketemu dengan para lander luar negeri. Satu hal yang saya catat dari beliau itu adalah, setiap dia memberikan gagasan, selalu beyond our expectation. Itu, sampai sekarang saya bisa, belum bisa mengikuti beliau. Saya salut. Saya salut. Jadi selalu berpikir beyond. Itu, Pak Agus. Oke. Pak Tulang Tahun. Pak Chandra. Terima kasih, Pak Muller. Hebat sekali juga kata-kata. Wah, luar biasa. Oke, cukup tiga dulu ya. Ini ada yang lain. Panuroso mungkin. Apa kabar, Panuroso? Baik, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Ya. Teman. Teman saya waktu sekolah ke Amerika ini. Mungkin pertama-tama saya ucapkan ulang-ulang tahun ini, Pak Chandra. Ini lama nggak ketemu ini. Iya, terima kasih. Jadi, Pak Chandra ini memang, ya saya seperti Pak Almijan, kuliah di Amerika itu ya pokoknya, asal istilahnya itu asal terbawa, gitu. Jadi, di tempat sekolah yang tidak terlalu terkenal, gitu. Nah, pernah suatu ketika kami itu dapat kuliah yang dikumpulkan di Harpat, gitu. Ada istilahnya kuliah bersama, gitu. Nah, salah satu Profesor Arya Afat itu memberikan kuliah kepada teman-teman dari Kementerian Keuangan dan Perbankan itu dikumpulkan di Harpat, diberikan kuliah di Universitas Afat. Nah, salah satu Profesornya memberikan kuliah. Nah, waktu memberikan kuliah, yang surprise itu adalah ketika beliau itu memberikan kuliah, Profesornya belum sampai ke... Belum sampai ya, Pak. Belum sampai... Cuma mata pelajarannya itu ternyata sudah di luar kepalanya Pak Chandra. Jadi, kayaknya Profesornya sendiri sampai bingung. Apakah Anda iya sampai bingung? Kok ini, yang lain, diem aja kalau ini belum satu kalimat, belum keluar, Pak Chandra sudah kalimat yang akan dikeluarkan langsung muncul. Jadi, bingung. Mendahului dia. Mendahului dari Profesor dari Pak Chandra. Ya, Pak Nuroso, aku ingat juga momennya itu. Ada pertanyaan dari Profesor itu, Pak. Tidak ada yang bisa jawab. Yang jawab hanya ini, Chandra. Profesornya heran. Kok Anda sendiri yang bisa jawab? Lah, saya kan murid Anda. Lohan biasa. Ya, Tentunya kalau dengan ketemunya kita dalam malam hari ini kan kita paling tidak bisa bernostalgia dan paling tidak Pak Chandra bisa memberikan ilmunya. Yang mungkin saya dan Pak Amin Chan ketinggalan dengan Pak Chandra gitu. Mungkin itulah kesan pesawat, kesan saya kena Pak Chandra. Kembali lagi selamat ulang tahun Pak Chandra. Semoga kita panjang umur dan menjadi benar-benar. Terima kasih, Pak Chandra. Amin. Oke. Ada mungkin masih ada lagi yang mau memberikan ucapan selamat dan kenangan terindah dengan Prof Chandra Emer Allah. Ada Mbak Santi Lisana, ada Mr. Leon Barus, ada Mbak Edmalia. Mbak Edmalia malah junior, lebih junior daripada saya. Kenangannya juga ada, tapi nanti belakangan tidak apa-apa. Sangat junior, Mbak Lia. Sangat-sangat junior. Mbak Santi Lisana mau memberikan komentar? Masih mute? Buka ini dia dulu, Mbak. Ah ya, oke. Kayaknya saya nggak ada kenangan ya, tapi kan baru kenal. Cuman memang, baru kenal. Tapi memang Prof Chandra ini kelihatan sangat pakar di, yang sama-sama Prof Al dan teman-teman semua yang ingin menggawangi JDU. Selamat ulang tahun sekali lagi Prof Chandra. Sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau gitu, Mr. Leon Barus, mau memberikan komentar dan kenangan indah bersama Prof Chandra Emerullah? Silahkan. Selamat malam Prof Chandra. Selamat malam. Jadi kelihatannya ini pertemuan pertama dengan Pak Chandra. Kebetulan Pak Chandra pas ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun. Semoga sehat, panjang umur. Lebih sukses lagi ke depan. Amin. Dan semoga ke depan kita lebih sering bertemu lagi, Pak Chandra. Mungkin itu komentar saya. Oke. Siap. Oke, kalau gitu ini Mbak Envalia, nanti paling akhir aja ya. Yang paling mudah, nanti paling akhir komentarnya dan mendoakan untuk kita semua. Oke, kalau gitu ini bagiannya Pak Prof Chandra Emerullah. Kalau ada foto-fotonya silahkan di-share. Mungkin ini ya, kenangan-kenangan indah dalam perjalanan hidup Prof Chandra Emerullah ini. Seperti tadi dibilang oleh Pak Almizad, oleh Pak Nuroso, Pak Nuryadin, juga Pak Muller, dan kita semua ya. Dari wajahnya kelihatan antara bagaimana ketenangan Pak Chandra dengan Pak Al, dengan Pak Nuroso. Memang kelihatan Profesornya Pak Chandra yang Profesor ya. Tepi arif dan bijaksana, mungkin IQ-nya juga beda Pak Al ya. Oh benar juga ya. Kalau Pak Chandra Emerullah mungkin high average 140, itu Pak Al mungkin 130. Pak Nuroso 120, saya 110 kalau apa-apa lah. Jangan terlalu tinggi Pak, nanti jatuhnya sakit. Ya, soalnya Pak Habibie dibilangnya 180. Oke, silahkan Pak Chandra, ini sebebas-bebasnya sampai puas menceritakan pengalaman hidupnya, karena hikmah itu adalah milik kita orang lain, dan pengalaman orang lain senantiasa bermanfaat untuk orang lain juga, karena hikmah itu adalah tidak harus kita jalani sendiri, tapi pengalaman orang lain bisa jadi hikmah bagi kita semua yang pernah mendengarkannya. Silahkan Pak Chandra, Imanullah. Time is yours. Oke, terima kasih Pak Agus, Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apa, sehingga kita bisa berbincang-bincang santai. Dan sekaligus juga ya, untuk bertepatan dengan hari ulang tahun saya, tanggal 21 November kemarin, di mana saya telah menginjak usia ke 67 tahun. Jadi, memang dari umur 17 sampai 67 itu tidak terasa. Tadi dibilang memperhatikan ulang tahun yang ke-17, tapi tak berasa 50 tahun sudah. Startnya dari 50 masalahnya, Bro. Iya. Kalau Pak Agus masih belia sekali, tapi kalau saya alhamdulillah sudah mencapai umur 67, sudah senior ya, Pak ya. Sudah menikmati masa pensiun lebih daripada 10 tahun. Jadi, izinkan saya untuk sedikit menceritakan pengalaman induku saya. Jadi, saya dilahirkan di Palembang pada tahun 1993. Kemudian, saya bersaudara di tiga orang, empat orang, satu orang sudah meninggal, jadi tiga orang, termasuk saya. Ibu, alhamdulillah masih ada, berumur 86 tahun di Palembang. Kemudian, ayah saya sudah meninggal. Nah, saya bersekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di Palembang. Jadi, saya menyelesaikan perguruan tinggi di Palembang. Kemudian, sewaktu selesai SMA, saya pernah bekerja di Kusri, PP Kusri, hanya setahun. Kemudian, setelah itu, saya bekerja di Departemen Keuangan dan bekerja di Kantor Pembunan Negara di Palembang. Kemudian, saya sambil kuliah, sambil bekerja, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan Sarjana Ekonomi, Jurusan Ekonomi Perusahaan di Universitas Eksesien Paktikas Ekonomi pada tahun 1983. Nah, kemudian, saya mendapat tugas atau mendapat beasiswa dari Departemen Keuangan untuk belajar luar negeri. Nah, itulah saya bertambah sama Pak Doroso, Pak Anizan, berangkat ke Amerika, dan teman-teman lainnya, waktu itu mungkin ada sekitar berapa ya? Mungkin ada sekitar berapa ya? 20 orang kayaknya. 40-an. 40-an ya? Banyak satu pesawat ya. Oh, dari perbankan sebagian. Dari perbankan, dari BPKP, dari Departemen Perdagangan. Perdagangan, iya, iya. Dari bank-bank itu seperti bank, yaitu bank-bank itu sebelumnya ya, belum ada bank mandiri, masih ada. Bindu, BPKP, sebagainya ya. Nah, kebetulan, saya diterima di Harvard University melalui jalur Mason Kelo. Jadi, Mason Kelo program itu adalah untuk para public servants atau pegawai negeri yang sudah mencapai mid-carrier atau pertengahan karir. Nah, waktu itu, saya bisa masuk jalur itu bersama-sama dengan mungkin sekitar 30-40 orang dari negara-negara berkembang lainnya. Jadi, kita itu mengikuti program Mason Kelo, di mana yang diterima adalah public servants atau pegawai negeri dari negara-negara berkembang. Nah, jurusannya adalah public administration. Jadi, walaupun namanya public administration, tapi yang dipelajari adalah kebanyakan ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kebijakan publik dan sebagainya. Saya, Alhamdulillah, bisa menyelesaikan master program pendapat kelar master of public administration dari Kennedy School of Government. Namanya Kennedy School of Government. Tapi saya juga mengambil pelajaran di Department of Economics di Harvard. Jadi, saya beruntunglah bisa menjadi murid daripada guru-guru besar yang terkenal di seluruh dunia. Dan ada juga yang mendapatkan Nobel seperti Amartesan, kemudian Robeck Baru, banyak lagi guru-guru besar atau profesor yang kebetulan mengajar di Harvard, di mana saya bisa mengambil kelas-kelasnya. Nah, selain itu juga saya ada mengambil pelajaran di Harvard Business School, walaupun tidak sampai selesai. jadi mendapatkan pengalaman bagaimana kuliah di Harvard Business School, di Department of Economics Harvard, di Department of Education, dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa bergaul dan bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang terkenal yang kelasnya itu memang kelas-kelas ilmuwan, yang betul ilmuwan, jadi science, yang ahli dalam science, yang ahli dalam ilmu ekonomi, dan sebagainya. Masuk Dhani Rodrik, dan sebagainya. Yang banyak menulis buku-buku teks ekonomi, itu jadi sekarang kalau saya mengajar itu kadang-kadang saya menggunakan buku-buku teks mereka. Nah, kemudian setelah selesai dari master program di mana saya mendapatkan MBA, Master of Public Administration, saya mendapatkan program untuk belajar di PhD program di University of Southern California di jurusan Public Policy and Political Economy, di mana saya mengambil jurusan International Political Economy dari tahun 1990 sampai tahun 1995. Nah, di situ di USC namanya, USC itu adalah University of Southern California di Los Angeles. di situ juga saya banyak bertemu dengan guru-guru atau orang-orang yang lumayan terkenal ya, banyak berkarya di tingkat internasional dan juga banyak bertemu dengan orang-orang yang dari negara berkembang karena di Departemen saya itu banyak juga dari orang-orang dari India, dari Afrika, dari Mesir, dan sebagainya. Jadi, kita bisa saling menimbang ilmu lah. dan setelah itu setelah saya mendapatkan kembali bekerja di Departemen Keuangan atau Kementerian Keuangan sekarang namanya. Nah, saya pernah bekerja di Dijian Anggaran, kemudian beberapa kali karena ada perubahan rewondisasi, berubah menjadi Departemen Perbendaraan, kemudian terakhir saya ditegaskan di Dijian Pengelolaan Utang di JPU Bersama. Di situ saya berkumpul dengan Pak Munaf adiknya. Jadi, setelah saya pensiun pada tahun 2009, pada tahun 2010 saya bekerja atau mendapatkan pekerjaan di Universiti Utara Malaysia di Kedat. Dan di sana saya bekerja sebagai dosan di School of Government Sekolah Kerajaan Di sana dibilang Sekolah Kerajaan di mana saya mengajar di program S1 dan S2 di sana selama kurang lebih lima tahun. Kemudian itu saya pulang kembali ke Jakarta kemudian di Jakarta saya mengajar di Pena mengajar di Stan di Kri Sakti dan di S1 Unggul. Jadi sampai sekarang pengalaman mengajar sudah cukup banyak termasuk Pena mengajar juga di Kumsri di program Ahli Atmosri Perusahaan pada tahun 1983 yang lalu. Nah jadi dari segi pendidikan ya alhamdulillah saya bisa mencapai pendidikan yang lumayan bagus mendapat pendidikan di salah satu tempat yang terbaik kemudian saya juga pernah bekerja di Bank Dunia di Washington D.C. ditugaskan oleh Departemen Keuangan untuk menjadi asisten eksekutif direktur untuk negara-negara Asia Tenggara sekarang namanya advisor namanya advisor to eksekutif direktur dari tahun 1996 sampai tahun 2000 dimana saya berhubungan untuk membantu direktur eksekutif untuk menganalisa paper-paper yang dibuat oleh World Bank staff dalam mereka memberikan pinjaman kepada negara-negara bank untuk melayakan apakah negara-negara yang sebut layak untuk dibuat pinjaman atau tidak jadi alhamdulillah saya bisa bekerja di salah satu institusi yang cukup terkenal yang ada di tubuh ini yaitu World Bank dimana saya juga bisa bertemu dan mendapatkan pengalaman bagaimana bekerja di tingkat level dunia menghadiri meeting-meeting bersama eksekutif direktur yang lain dari seluruh dunia membahas apa yang terjadi dengan negara yang berkembang terutama pada masa krisis saya ingat pada waktu tahun 97 98 dan Indonesia mengalami krisis disitu saya sedang berada di sana di World Bank dan bagaimana kita berusaha untuk membantu negara Indonesia untuk keluar dari krisis termasuk juga negara-negara lain Korea Malaysia Thailand apalagi dimana kita bekerja siang dan malam untuk mengatasi masalah financial pada waktu itu bersama-sama dengan pejabat-pejabat dari negara-negara lain dan selamat tinggal di Washington kurang lebih 4 tahun Alhamdulillah bisa bertemu dengan banyak menteri banyak pejabat yang sering datang ke Washington dalam rangka kunjungan ke World Bank atau kunjungan di Indonesia ke Amerika termasuk Presiden Presiden Gus Dur pada waktu itu kita berkunjung dan menteri-menteri keuangan ada 4 atau 5 menteri keuangan yang berkunjung sehingga dia bisa bertemu terutama tadi disebut saya mirip dengan Pak Pak Ari Muhammad Pak Ari Muhammad ya kebetulan saya membantu beliau kalau beliau datang ke Washington untuk menghadiri annual meeting di World Bank saya membantu menyiapkan bidagunya atau statementnya dan sebagainya jadi cukup dekat dengan beliau pada waktu itu tapi saya Pak Mari Muhammad sudah meninggalkan kita jadi sekadar apa kesan dan pesan jadi saya sebenarnya tidak tidak sepintai dari seperti yang dibilang teman-teman tadi atau IQ yang tinggi tidak jadi hanya saya ingin berusaha untuk belajar sebaik-baiknya terutama bahasa Inggris pada waktu kecil saya sudah hobi belajar bahasa Inggris sehingga walaupun tidak kursus tapi saya bisa mencapai nilai tufel yang tinggi pada waktu test tufel waktu memperangkat Amerika saya termasuk yang tertinggi padahal tidak pernah kursus jadi itu merupakan modal saya sebenarnya untuk belajar Tua Negeri membaca buku-buku pengetahuan dan sebagainya karena saya juga selain senang bahasa Inggris juga membaca Alhamdulillah dari kedua modal tersebut saya bisa belajar dan bekerja dengan lumayan baik seperti itu tadi saya bilang saya bisa belajar di tempat yang terbaik salah satu terbaik di dunia dan bekerja di salah satu yang juga merupakan terbaik di dunia Alhamdulillah jadi sebenarnya yang penting kita adalah tekun tidak perlu pintar tapi tekun dan kita tidak usah memburu apa yang tidak bisa kita capai tapi Tuhan telah memberikan apa yang menjadi rezeki kita jadi walaupun tidak kita kejar tapi dengan kerja dan berdoa insyaallah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan jadi yang penting kita bisa bekerja belajar dengan tenang sesuai dengan peraturan normal yang berlaku yang penting kita serius tekun dan insyaallah Allah membantu kita demikian saja saya kira Pak sedikit pengantar dari saya mungkin ada teman-teman yang mau berkanya silahkan terima kasih belum cerita tentang menikah usia berapa Pak menikah usia 27 tahun hampir 28 jadi menikah tahun 1981 jadi itu umur saya sampai 28 saya punya 64 dua laki-laki dua perempuan tiga sudah menikah satu belum yang paling kecil belum sudah punya cucu juga ya Pak Chan punya cucu lima orang Pak jadi anak pertama itu punya dua orang anak anak kedua punya satu orang anak yang anak ketiga punya dua orang anak tempat-tepatnya tinggal di Jakarta istri-istri orang Palembang juga Pak Chan istri orang Palembang orang Palembang teman teman waktu SMA teman 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 masih kecil teman masih kecil subhanallah sejak TK sudah ini sudah sudah di tag kalau ini nanti nanti oke luar biasa pengalaman oke saya coba menggali inspirasi pengalaman mungkin ada foto-foto yang mau ditampilkan Pak tapi ada sedikit foto-foto yang mungkin ya sekadar untuk ini aja ya tapi ini tidak tidak terstruktur ya foto-fotonya jadi hanya ada beberapa foto yang bisa saya tentukan mungkin Pak Al bisa ya bisa itu ada Pak Puat baru bergabung dengan kita Pak Puat Abdurrahman dari Palembang oke terima kasih Pak Puat selamat datang selamat malam ya Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat malam Pak semua iya Pak terima kasih kalau hadir ya dari Palembang oh ya teman dari Palembang teman akrabnya Pak Chandra Pak Puat enggak belum kenal Pak belum baru baru kali ini belum belum saya yang baru kenal cuma Almizan saja Pak yang lain belum belum Pak walaupun sesama Palembang ya iya walaupun sama-sama Palembang Almizan ini saudara saya saudara sepupu oke i see i see oke lah nanti kalau cerita Pak Almizan saat Pak Almizan ulang tahun nanti kita juga rayakan dengan ekomko di zoom oke Pak Chandra silakan Pak Chandra mungkin bisa dilihat itu ada fotonya apa sebelum kelihatan Pak Chandra pilih dulu share screen yang warna hijau bawah itu ada share screen kan yang bawah itu di klik kemudian Pak Chandra pilih foto-foto yang tadi sudah Pak Chandra sudah buka nanti biar kita semua bisa melihat iya iya oke oh saya jadi deg-degan ini lihat apa-apa Pak sementara mungkin kita bisa ngobrol dulu sambil ini oh sambil nyapi iya belum tahu cara untuk assessment oh iya tampilkan di layar dulu Pak kemudian baru share screen begitu dia sudah keluar di layar oke nanti mungkin sambil ngobrol aja dulu oke ngobrol nanti kalau bisa oke ini saya memperdalam juga ini waktu dari SD SMP SMA sampai perguruan tinggi tadi di UNSRI tadi ya Pak Chandra ya ya betul Pak nah ini pengalaman selama sekolah dari SD SMP SMA pengalaman apa yang paling berkesan untuk Pak Chandra sampai sekarang pengalaman di mana SD sama SMP sampai SMA ya sebenarnya pengalamannya itu biasa-biasa saja ya misalkan di SD itu kalau dulu Pak zaman dulu itu kan kita masih prihatin hidupnya Pak pada waktu zaman Soekarno ya jadi waktu SD itu saya mulai kira-kira umur 7 tahun jadi mulai sekolah SD itu sekitar umur sekitar tahun 60 ya Pak ya dimana keadaan ekonomi kita pada waktu masih sulit keadaan apa bangsa pada waktu masih gonjang-ganjin ya jadi keadaan ekonomi masih memprihatinkan nah jadi ya sekolah saya cukup jauh ya sekitar mungkin sekitar 3 kilo ya saya jalan kaki ya ya di sekolah jalan kaki begitu juga SMP lebih jauh lagi di lapangan Hatta dari rumah saya di skip ujung itu sekitar mungkin bisa 5 kilo itu jalan kaki Pak nggak naik sepeda tidak dulu-dulu untuk beli sepeda aja belum ada uang jadi jalan kaki dan dulu nggak terasa capek waktu masih kira-kira SMP itu nggak capek umur jalan 5 kilo itu biasa aja dulu walaupun pulangnya kan panas kan tapi nggak terasa waktu SMP baru mulai pakai sepeda dari rumah saya ke SMP itu kadang-kadang jalan kaki kadang-kadang juga naik sepeda ya nah jadi pada waktu itu memang perjuangan untuk sekolah itu memang cukup berat lah ya dari segi apa perjalanan ke sekolah ya kemudian dari segi apa pelajaran sendiri ya itu sebetulnya tidak ada masalah ya yang penting belajar kemudian tekun walaupun kita tidak pintar kalau tekun misalnya kita bisa apa berhasil lah jadi yang kalau kalau dibilang pengalaman yang istimewa itu hampir tidak ada ya jadi pada umumnya itu samalah dengan teman-teman yang lain belajar bersama bermain bersama sehingga ketika ujian kita bisa menyelesaikan ujian dengan baik jadi ya biasa-biasa aja waktu SMA ngambilnya IPA apa IPS IPA ya IPA ini pertanyaan berikutnya namanya paspal dulu paspal pasti alam paspal oke paspal pertanyaan saya berikutnya pas usia berapakah Pak Chandra jatuh cinta waduh kalau jatuh cinta itu memang waktu di SMA itu mengesankan juga ya jadi pada waktu itu saya ada teman adik kelas dia dia kelas dua saya kelas tiga dia itu apa anak Kalembang juga dia sama tiga itu nah orangnya cantik sekali tinggi dia seperti anak anak keturunan Indo gitu jadi sebenarnya saya sudah apa lihat-lihat dia gitu kan menarik cantik nah pernah kita ngobrol-ngobrol duduk ya kemudian gak tahu kenapa waktu itu saya pegang bunga gitu saya pegang bunga duduk-duduk sambil di depan kelas itu waktu itu masih istirahat sedang istirahat saya pegang bunga waktu dia minta boleh gak saya minta bunganya wah saya sangat ini ya Pak terkejutkan gak nyangka dia mau minta bunga ini ada apa nih ada pertanda dia suka sama saya juga gitu saya berikan bunga ini bunganya bunga apa Pak bunga mawar bukan bunga biasa aja Pak bunga itu di apa di sekolah itu kan ada taman-taman juga saya petik itu sampai ngepegang tapi kebetulan lagi duduk di sebelah dia gitu dia minta bunga waktu waktu istirahat selesaikan waktu mau kembali ke kelas terus saja diingat jadi terpikir agar memang saya sudah punya hati kok dia minta bunga nah kemudian ada di paling bang itu pada waktu itu ada acara program radio yang namanya gelombang gembira nah kebetulan gak tahu bagaimana waktu itu di program gelombang gembira itu ada pantun bersama atau seperti nyanyi bersama gitu tapi waktu itu kalau gak salah pantun bersama nah jadi saya dipasangkan sama dia gitu mungkin ada orang yang memasangkan gitu nah waktu kita pantun bersama yang penyiar RRI itu bilang wah kalau saya bersama dia gitu saya bisa drogi kebanyakan emang cantik banget pak jadi waktu itu ya saya kepikiran terus tapi mau mendekati malu gitu kan mau apa mau lebih angresik malu pernah tapi memang pernah saya coba sekali untuk mengajaknya kalau kita nanti misalnya sudah pulang sekolah jalan bersama gitu tapi dia menolak secara halus oh nanti saya mau ini harus pulang cepat karena gak boleh orang tua untuk jalan-jalan kemana-mana gitu kan tapi setelah itu saya gak pernah lagi mengajak dia tapi selalu selalu melihat dia drogi nah tapi waktuku sudah mau ujian sudah mau berakhir apa sekolah DSM kemudian setelah itu dia saya apa lulus ya tidak ketemu lagi sama dia nah setelah itu tidak jumpa lagi sampai sekarang sebab dia meneruskan ke keberteran ya ke keberteran dan dia apa mendapatkan suami juga dokter jadi sepasang suami istri dokter ya itulah kesan yang sangat menyesal kita pertama Pak memang berkesan sampai sekarang sekarang ya masih ada jadi satu alumni satu alumni itu Mbak Santi di sana sambil senyum sambil kerja pasti terbayang juga gimana rasanya dulu waktu SMA kan ya betul sampai sekarang masih luar biasa nah ini berikutnya lagi waktu perguruan tinggi ketika di unsri ada pengalaman yang menarik enggak Pak Candra pengalaman yang menarik itu ya mungkin dari segi seperti tadi pergawalan aja sama teman kuliah nah itu tadi ya kebetulan di teman kuliah saya itu kan selesai kuliahnya sore kemudian ada beberapa orang teman sekelas gitu kan ada satu teman panikah yang agak akrab dengan saya gitu kan jadi kadang-kadang kalau saya enggak masuk pernah enggak masuk kerana kan saya bekerja sambil kuliah jadi kadang-kadang kalau saya sibuk bekerja kadang-kadang saya enggak masuk dia suka mencatatin mencatat untuk saya gitu jadi kalau kuliah itu saya enggak masuk dia catat kadang-kadang dia bikin khusus untuk saya kuliahnya tapi pertanyaannya pertanyaannya teman-teman khusus itu tuh sekarang jadi istrinya Pak Chandra atau bukan enggak enggak juga Pak lain-lain lagi ini memang saya suka mengantar dia pulang dari kuliah kan saya mengantarnya ke rumah pulang rumah dia rumahnya ya cukup jauh juga tapi waktu itu karena masih mudah enggak terasa capek Pak kita kan kuliahnya mulai jam 5 selesainya kira-kira jam 8 malam jadi kita mengantar dia punang ke rumahnya dulu malam setelah punang ke rumah hampir tiap malam begitu jadi mungkin dia lama-lama ada perasaan dengan saya walaupun saya juga cuma bersahabat seperti biasa gitu kan tidak begitu memandang sebagai pacar tapi kayaknya dia yang suka ada hati sama saya jadi ya begitulah Pak mungkin kerana cewek jadi saya kan kasihan karena dia kalau naik angkot kan terlalu jauh malam-malam lagi saya antar Pak Candera waktu itu sudah naik motor ya iya sudah naik motor karena sudah kerja sudah bisa beli motor motor ya mah kasihan kasihan banget ya kasihan banget tapi dia mengharap-harap ternyata saya tidak memandang sebagai pacar tapi waktu saya menikah dia kebetulan juga sudah dapat pacar pacar orang Jakarta jadi dia juga sudah menikah juga sama-sama padahal padahal jarang-jarang Pak Cand seorang wanita itu bisa memberikan perhatian khusus kepada seorang laki-laki kalau dia tidak punya harapan yang besar kalau laki-laki ditolak wanita itu biasa tapi kalau wanita ditolak laki-laki itu luar biasa kita cross-check dulu ke Pak Santi Pak Santi pernah punya pengalaman sejenis gitu enggak Pak Santi di unmute dulu coba unmute mungkin Pak Santi enggak dengar nih enggak dengar Pak Santi lagi cari dulu itu mau ini kebetulan dari segi apa masih unmute dari segi itu udah bisa coba kita cross-check dulu cross-check dulu ke Pak Santi Pak Santi pernah enggak apa ya senang kepada laki-laki tapi laki-laki ternyata dia enggak pernah anggap istimewa tapi hanya anggap teman biasa kayaknya ceritanya mirip ya mirip apa kelihatannya memang mirip-mirip begitu Pak cerita di SMA itu hampir sama ya Pak yang paling indah SMA ke kuliah iya betul 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 masa-masa paling indah iya kayaknya kayaknya hampir semua punya cerita yang mirip-mirip begitu deh tapi tadi pertanyaan saya Mbak Santi pernahkah Mbak Santi itu berharap khusus kepada seorang teman laki-laki begitu tapi ternyata teman laki-laki itu hanya menganggap teman biasa pernah gak begitu oh pernah juga ya oh iya perasaannya seperti apa Mbak ya kita bagaimana ya gak tahu juga mungkin kita aja kali yang ke GR-an kali ya ini soalnya kalau kita baca bukunya Alan dan Barbara Peace ya suami-istri yang mengarah buku tentang why men don't listen and women can't read maps itu mengapa laki-laki tidak mendengar dan wanita tidak bisa baca beta itu hal-hal semacam itu ada dan sebenarnya laki-laki itu memang pemburu dan wanita itu yang diburu jadi pada biasanya laki-laki ditolak itu hal biasa tapi kalau wanita ditolak itu luar biasa maksudnya saya bilang tadi ya oke jadi balik lagi kepada masalah tadi ya kita semua pasti pernah merasakan cinta pertama tapi mungkin di zaman Pak Chandra dulu tidak ada model surat-suratan itu ya Pak Chandra ya iya sudah ada model surat-suratan itu gitu tapi saya waktu itu enggak pakai surat-suratan cuma ngomong langsung aja oh luar biasa pemberani berarti ya oke kirim versupak lewat radio ada kan itu tadi yang pantun di radio kan zaman itu kan iya pantun bersama iya pantun dulu ada dulu apa dulu zaman dulu itu di Palembang ada yang namanya Masayu Nanyu itu dia iya suka melawak di radio dulu jadi waktu itu hampir tiap minggu dia melawak kebetulan juga alumni SMR3 juga satu angkatan juga dengan kita ya jadi karena dia sering tampil di radio ya jadi ya kita dari SMR3 juga diundang untuk pengisi acara di radio RRI Palembang pada waktu itu jadi waktu itu TV itu belum terkenal ya masih jarang ya programnya masih terbatas tapi kalau radio waktu itu cukup banyak program-program untuk SMA untuk SMP dan sebagainya dan untuk paman kanak-kanak bahkan ada jadi ada program untuk ya siaran untuk paman kanak-kanak untuk SMP SMA dan sebagainya jadi kalau sekarang kan TV kan semua acara bisa masuk TV kalau dulu hanya RRI atau radio itu sudah cukup senang kita bisa masuk radio oke oke ini pertanyaan berikutnya saya Pak Chandra ini berarti menikah sebelum kejagat sebelum ke ini ya ke Amerika ya Pak iya betul Pak sebelum ke Amerika saya ke Amerika itu bawa anak tiga jadi alhamdulillah pada waktu itu kita dibiayain dari apa kita waktu itu kan Departemen Keuangan itu pendapat zaman dari Bank Dunia untuk mengirimkan student ke Amerika dan untuk angkatan saya pada waktu itu kebetulan masih dibiayai jadi keluarga itu dibiayai jadi saya berduluan berangkat kemudian 6 bulan kemudian keluarga berangkat menyusun anak-anak sempat sekolah di sana juga ya Pak anak-anak saya semua sekolah di sana di itu apa terutama di Cambridge Cambridge kemudian Boston Boston University di Boston kemudian waktu saya pindah ke LA anak-anak saya juga sekolah di LA Los Angeles kemudian pada waktu saya apa bekerja di Bank Dunia anak-anak saya oh ya anak saya waktu apa saya sekolah di LA karena tahun 1993 itu saya dapat anak satu di sana yang paling pontot itu lahir di sana di Los Angeles jadi anak saya itu 4 3 lahir di Indonesia 1 di Amerika nah kemudian waktu bekerja di Bank Dunia anak-anak saya semua sekolah lagi di sana di Washington waktu itu di daerah Bethesda Bethesda di daerah Maryland anak saya 2 tamat SMA di sana kemudian 1 tamat SMP 1 SD kembali ke Indonesia semua jadi ada ada yang lanjutin lagi Pak lanjutin sekolahnya di sana ada sempat 1 tahun lanjutin di sana tapi setelah waktu saya pulang ikut pulang ke Indonesia jadi satu anak saya satu masuk UGM atau Gajah Mada yang paling yang pertama kemudian yang kedua itu sekolah di Malaysia di Sepang Institute tapi setelah itu hanya setahun kemudian kembali ke Jakarta kemudian dia mengambil pelajaran di London School East London School East London School itu adalah sekolah jarak jauh PJJ jadi anak saya itu sekolah kayak universitas terbuka dikirimin bahan-bahan dari London kemudian belajar nanti ujian kemudian panggil bachelor dari East London kemudian yang ketiga pertama dari Drisati dan keempat itu yang paling berangkat itu dari UI Harjana Mundanya kemudian S1 dari BINUS juga BINUS itu sekolah online untuk karena sekolah extension jadi extension jadi sekolah juga melewat online seperti yang akan kita lakukan di JJU ini oke ini kalau pertanyaannya masalah apalagi masalah cinta ini walaupun selama di Amerika yang bertahun-tahun sampai berapa hampir 10 tahun totalnya saya 10 tahun 10 tahun 10 tahunan begitu walaupun keluarga juga ikut di sana nah ini pertanyaan pengelitik saya apakah Pak Chandra pernah juga jatuh cinta pada wanita Amerika kalau jatuh cinta enggak jadi cuma ya karena di sana itu kan bedalah ya orang Amerika dengan Indonesia jadi kita senang aja melihat mereka tetapi ya tidak jatuh cinta karena memang kita mahasiswa mahasiswinya kan ya kita tahu lah kalau di Amerika itu bagaimana seperti di USC itu di Universitas Osad dan California itu adalah sekolah elit sekolah elit jadi banyak orang-orang yang kaya-kaya yang menyukulakan anaknya di sana juga studentnya juga banyak dari golongan the helps gitu ya jadi ya enggak enggak heran kalau banyak yang cantik-cantik tapi kita hanya bisa memandang bisa melihat luar dewasa karena ya dekat itu daerah daerah LA itu juga mungkin kena pengaruh Hollywood Los Angeles itu ya gaya-gaya juga dekat Hollywood gaya-gaya kebeli krius gitu bawa mobil juga yang mewah-mewah gitu kan senang aja melihatnya oke tapi kalau di Harvard itu orangnya studentnya itu tidak semua bis yang di USC di Los Angeles tapi dari segi intelektual mereka mantap mantap kalau waktu saya di sekolah di USA atau di Kennedy School of Government itu betul-betul apa menikmati sosial intelektual yang kondusif jadi banyak sekali kegiatan kegiatan akademis yang sangat menunjang yang membantu pembelajaran kita bukan dari segi apa dari segi pelajaran saja tapi dari segi segala aspek yang memang berguna bagi kita sayang itu kalau kita tidak kita kembangkan jadi mungkin kita bisa belajar dari di sana bagaimana membuat iklim belajar yang baik sehingga kita bukan hanya belajar saja untuk knowledge tapi juga untuk masalah-masalah yang lain kepemimpinan etika dan sebagainya yang sangat membantu mendidik kita menjadi manusia yang yang seutuhnya daripada intelektual tapi juga kita punya punya etika punya kepemimpinan punya sifat-sifat lain yang berpenang bagi masyarakat oke tadi Pak Pak Chandra cerita bahwa Pak Chandra jika kecil suka baca Inggris suka membaca dan sehingga tusuannya tinggi gitu ya jadi ketika sampai Amerika itu tidak ada culture shock gitu kah Pak ya hampir tidak ada Pak karena saya sudah biasa membaca buku-buku tentang Amerika ya bahkan ada buku-buku yang sedih rumah ya saya baca-baca sebelum kuliah di Amerika itu saya sudah punya gambaran ya tentang bagaimana kuliah di Amerika kebetulan ada home saya dia waktu itu kuliahnya sebelum ada UT itu jauh sebelum ada UT itu dia mendapatkan semacam brosur atau materi kuliah dari Jakarta nah disitu juga banyak mengandung pelajaran-pelajaran gambaran-gambaran bagaimana unik mereka termasuk Harvard saya waktu itu lihat gambar-gambar Harvard University Harvard Square dan sebagainya kemudian library ini memberikan dorongan kepada saya untuk belajar lebih semangat lagi kalau bisa mau sekolah di sini ini gitu kan ternyata waktu saya ke Harvard saya ingat ingat lagi library-nya itu gedungnya itu wah ini yang pernah saya lihat waktu saya masa kecil Alhamdulillah saya bisa berada di sini itu masih ada dua pertanyaan dari saya kayak wartawan menggali pengalaman Pak Chandra Aminullah ini tadi Pak Chandra pernah belajar di Amerika juga kemudian bekerja di sana kemudian juga mengajar di Malaysia juga kemudian kembali ke Indonesia tahun 2015 dan mengajar di Tisakri di STAN dan di SAA unggul nah ini kalau melihat perbedaan apa ya culture mahasiswa Amerika Malaysia Indonesia ini perbedaannya di mana ya Pak? ya jadi perbedaan culture jadi kalau saya kan pernah juga mengajar di Malaysia di Universitas Utara Malaysia nah kalau lihat culture pertama culture akademik ya Pak ya nah kalau saya bandingkan antara culture akademik di tempat saya mengajar yang di sini kan saya pernah mengajar di STAN ya industri apa industri dan masa unggul ya stresakti saya lihat di sana itu di Malaysia itu sudah hampir mirip mirip seperti yang di Amerika jadi dari segi suasana akademik apalagi kalau universitas top di Malaysia seperti University of Malaya itu mungkin sudah jauh lebih tinggi karena saya kan mengajar di UUM jadi mungkin peringkat kelima atau ke enam di Malaysia bahkan UUM itu adalah peringkat satu nah di UUM aja itu suasana akademiknya sangat hidup jadi di sana itu penelitian itu sangat ditekankan jadi dosen-dosen itu bukan hanya bertugas untuk mengajar tapi yang kedua adalah untuk meneliti membuat tulisan-tulisan di jurnal-jurnal internasional yang berreputasi nah itu sudah sejak dulu jadi begitu kita menjadi dosen-dosen kita sudah punya beban untuk menulis jadi betul-betul dikejar tapi di sana itu bukan hanya dikejar dosen-dosen tapi juga diberi fasilitas diberi latihan diberi pengajaran bagaimana kita bisa menulis bagaimana kita bisa mempublikasikan penulisan kita dan banyak sekali workshop bengkel-bengkel seminar-seminar yang diadakan jadi suasana akademiknya itu hidup sekali mirip yang di Amerika semuanya hampir tiap hari itu selalu ada ada conference ada ada seminar berbagai topik jadi kita bisa mengikuti yang mana yang kita inginkan nah ini sangat membantu mengembangkan universitas sendiri jadi Malaysia itu sebenarnya ya dia unggul dari universitas kita dari segi rangking dunia itu karena terutama mereka menekankan pentingnya penelitian tapi itu juga didukung oleh anggaran dari pemerintah yang besar yang jauh lebih besar dari kita kemudian juga mereka menekankan internasionalisasi daripada universitasnya misalkan menarik student dari luar negeri jadi di sana itu sebagian besar sebagian besar warga lokal yang sekolah tapi banyak sekali juga student dari luar negeri ya dari hampir seluruh dunia seluruh Asia mungkin ada apalagi dari Afrika dan yang paling banyak memang dari Indonesia terutama dari Sumatera jadi suasana internasionalnya sangat terasa sekali berada dengan di kita walaupun misalkan kita ada universitas besar tapi dari suasana akademiknya sangat tertinggal tidak ada iklim akademik yang menunjang misalkan penelitian conference conference mengundang tamu-tamu dari luar negeri secara teratur dan sebenarnya kalau dari segi student atau mahasiswa kan saya pernah mengajar di stand kalau saya lihat memang mahasiswa stand itu sangat jauh bermutu jauh bermutu daripada misalkan yang saya lihat di seunggul atau di lain tempat ya tidak salah memang untuk masuk stand itu kan tidak mudah jadi mereka merupakan musuh-musuh yang terbaik di Indonesia jadi memang kalau kita memberikan ujian itu memang mereka betul-betul menguasai mempelajari dengan baik jadi memang pilihan-pilihan kalau dibandingkan mahasiswa kita atau suasana kuri apa ya akademik kultur di Indonesia ini kita ketinggalan berapa puluh tahun dibandingkan Malaysia ya Pak Chandra ya cukup jauh Pak paling tidak 10 tahun karena mereka itu sudah lama sekali mereka punya visi yang jauh ke depan Pak jadi dari pemerintah sendiri sangat mendukung misalkan pada tahun 90-an itu saya sudah tahu dari waktu itu saya bekerja di Bank Dunia Alternate Executive Director itu orang Malaysia dia sudah memberitahu bahwa Malaysia itu akan menggalakkan sekolah-sekolah internasional jadi mereka membuka kesempatan bagi sekolah universitas asing untuk membuka cabang di Malaysia diberikan fasilitas diberikan izin waktu itu kita konsumen puluhan itu tidak ada dipikiran sama sekali untuk menarik mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia misalkan kalau Malaysia itu mereka sudah yang karena mereka ingin memajukan pendidikan mereka memberikan dukungan yang sangat besar kepada universitasnya jadi untuk universitas negeri seperti Uyami itu adalah salah satu universitas negeri yang didirikan oleh Mahathir Muhammad karena Mahathir Muhammad itu berasal dari Kedah jadi itu adalah proyek dia dan itu mendapatkan perhatian Indonesia dari pemerintah Malaysia diberikan dana nah jadi kalau di Malaysia itu kalau mereka mau menarik merekrut pasar asing itu sangat mudah tidak perlu harus ada persetujuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi mereka cukup mereka memberitahu kepada imigrasi kemudian Kementerian memberitahu secara formal sudah sudah kita bisa langsung ke sana jadi tidak banyak prosedur yang harus diizinkan izin dari sana dari sini jadi diberikan kemudian begitu juga dari segi otonomi untuk menjalankan universitas jadi di sana itu sangat besar keleluasan universitas untuk menjalankan program untuk meningkatkan mukunya atau rankingnya mereka bisa mempekerjakan dalam seluruh negeri bisa memberikan apa siswa pada Sudan dan banyak institut-institut lainnya yang jadi kalau di kita itu keterbatasan dana itu yang menjadi sebab utama jadi kita itu ketinggalan jauh karena pertama dari segi dana itu sangat terbatas kemudian dari segi birokrasi terlalu banyak birokrasi yang membatasi kelemasan perguruan tinggi seperti misalnya di IEM itu mereka bisa membentuk apa semacam pusat-pusat bisnis ya jadi tidak banyak izin yang harus mereka dapatkan dari pusat mereka bisa membuat pusat-pusat bisnis mendapatkan income ya lebih salah satunya oke nanti mungkin jadi pembahasan khusus di webinarnya Pak Al dan JDU ya tentang bagaimana perbedaan culture akademik atau akademik culture antara Indonesia dengan Malaysia dengan negara maju nah ini kan kita sedang menggali pengalaman dari Pak Chandra yang bisa kita ambil sebagai hikmah atau lentera bagi kehidupan kita semua ini sebelum saya lempar ke teman-teman yang lain untuk bertanya juga ke Pak Chandra saya masih ada satu pertanyaan ini Pak Chandra sudah 17 tahun melewati masa indahnya dari usia 50 apakah masih ada cita-cita yang belum tercapai ini Pak Chandra ya kalau cita-cita saya yang belum tercapai itu ada sih sebenarnya misalkan apa itu Pak arti yang sama cewek Amerika tadi ya bukan misalkan kepengen menulis buku misalkan itu sebenarnya saya sudah punya keinginan untuk menulis buku tapi buku apa topiknya apa itu belum tahu tapi ya setelah usia bertambah-bertambah ini dorongan ke situ makin mengandar padahal tadi saya bercita-cita untuk membuat paling tidak satu buku layang buku ekonomi lah Pak Chandra buku ekonomi ya iya itulah jadi masih saya pikirkan kira-kira bukunya apa dan topiknya mungkin nanti kalau kesampaian saya akan kerjakan sempat kamu oke ini sebagai saran saja Pak Chan jadi kalau nulis dirian itu berat biasanya memang sering patah semangat mungkin bisa dalam bentuk buku bunga rampai jadi mungkin Pak Chandra nanti dengan Pak Al dengan Pak Nuryadin dengan Pak Nuroso dan Bapak Ibu yang ada di sini yang memang ekonomi itu kita bikin aja ini perubahan ekonomi karena COVID gitu ya itu kan bisa dilihat dari sisi sosialnya kemudian ada dampak pada bisnisnya pada UMKMnya kalau misalnya ada tiga orang aja bisa jadi satu buku itu insya Allah nantilah kita masih letersin nanti ya untuk buku oke mungkin itu dari penggalian kita sekarang kita lempar kepada Bapak dan Ibu yang masih bikin bertanya kepada narasumber kita Pak Chandra tentang kehidupan beliau dan pengalaman beliau boleh dipersilahkan yang mau ingin tanya Pak Al boleh Pak Nuryadin boleh Mbak Santi boleh Pak Nuroso juga boleh ini Mbak Lia juga boleh kalau mau bertanya dipersilahkan Pak Fuat juga boleh silahkan bertanya ada yang mau ditanyakan Tadi Pak Chandra mau share foto mana fotonya Tidak tahu caranya ya Pak Nah ini bisa ini bisa ini sedang proses sudah kelihatan ini silahkan diceritakan nih Pak ini foto kapan ini waktu menikah ini sudah lama menikah ini foto mungkin ada yang tahu ini di mana kira-kira ini di Yogyakarta betul Pak di Yogyakarta di Kraton Kraton Jogja ini ini ada semacam apa ini Yogyakarta tempat perhatian menari atau menari Jawa ya dari dari Jawa ini tempat Jumenengan Jumenengannya Raja dan Ratu ke Jogja ini Oh ya itu ya ya itu mereka sering duduk-duduk di sini ya ada upacara-upacara pembesar-pembesar Kraton Jogja apa di Kraton ini bukan iya di Kraton Jogja oke oke jadi kemudian yang berikutnya ini anak-anak jalan-jalan ke Niagara Force mana ini masih Kraton Kraton Jogja ini fotonya belum dipindahin belum di klik atau pakai yang tanda-tanda panah itu kali Pak Chandra ke atas ke bawah ke kanan kiri ini image ke-30 berarti ada banyak image-nya ini belum harus di-share screen lagi yang bawah itu dipencet lagi gambarnya ini ya gambarnya di dalam satu file ini keluar ini 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 musim dingin gimana nih ini di Betesda atau di Rampil ini di apa di dekat Washington D.C. oh ini rumah rumahnya Pak Chan yang mana ya ini oh ya itu rumahnya itu berapa derajat ya Pak 0 derajat di bawah 0 ini kayaknya di bawah 0 di bawah 0 mungkin minus 10 kepal sekali saljunya ini ranting-ranting ini Pak ini kena salju ini seperti es ya ini indah sekali ini kalau kita lihat seperti lampu kristal malam-malam itu sangat indah di klik lagi foto-foto yang di atas bisa di klik itu Pak Chan ini di Niagara ini Niagara ini yang istri keberapa Pak Chandra istri yang ke satu Dilihat dari ini ya dari Amerika dari Amerika dari Amerika dari Amerika dari Buffalo dari Buffalo ini pada penostalgia Pak Albizan sama Pak Nuroso juga kalau kita nyebur ke bawah itu Pak ini Pak Agus pakai kapal di bawah itu ini ada kapal di bawah sampai basah dipaksa teman supaya ada sensasinya White House ini ini Pak Chandra dikecilin dikecilin bukan di zoom out di zoom in itu ada yang klik itunya zoom oke wah itu yang pakai itu Pak Pak Chandra itu yang pakai baju olahraga itu iya betul saya Pak oh sengaja dikaburin gitu ya masih slim itu Pak masih slim masih agak mudahan ini Pak oke 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 nah ini ada saya ini mana pakai topi ini pakai topi ini pakai topi ini sama ibu saya ini di kapitol depan kapitol building gedung kongresnya Amerika iya iya ini Pak musim-musim panas ini ya Pak iya musim panas wow nostalgia sekali ini sama-sama mahasiswa yang belajar di Amerika ini di Harvard ini di Pibadi Terrace jadi kita ada acara kadang-kadang sebulan atau dua bulan sekali kita ada acara di 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 daerah Cambridge Boston ya jadi ini kita sering ada acara makan-makan bersama dengan sesama mahasiswa Indonesia yang belajar di sana jadi kita sering ngumpul nah ini adalah salah satu acaranya nah disini banyak mahasiswa ini Pak mungkin Pak tahu ini Pak kuswayi asmara ini Pak Pak Almizan Pak Nuroso oh iya 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 kesuaya semara ini anaknya kemen kemen keu juga ya iya terakhir dia di apa di BPLK ya BPLK Di museum apa gitu ya Pak? Iya. Wow. Jadi nostalgia banget ya. Ini nostalgianya Pak Chandra ini. Kalau nggak ada acara ini nggak di-scan ya Pak foto-foto siapa ya? Iya. Nggak di-scan ya. Biar lihat lagi foto. Nah ini anak saya yang paling kecil. Yang lahir di sana? Iya lahir di sana. Bikin snowman. Luar biasa. Nah ini di dekatnya apa itu sungai. Kita waktu itu ke rumah Thomas Jefferson Pak. Thomas Jefferson itu salah satu pendiri negara Amerika. Nah ini rumahnya dekat sungai. Sungai apa itu kan? Sungai apa ya? Potomac. Potomac apa-apa. Iya mungkin Potomac. Oh di Washington ya? Iya dekat Washington. Ini ada yang kapal terbang penaman darat darurat ya. Dipotomac River ya. Itu se-apa sungai tapi se-emang se-lebar itu ya Pak ya? Luas itu ya? Iya. Seperti danau gitu ya? Langkasan terbang, nggak boleh jadi es. Tanya ini sudah agak di luar Washington ya. Jadi dia sudah kayaknya sudah mau kemuaranya ini. Saya rumah Thomas Jefferson itu agak di luar kota. Ke dekat. Masih jauh dari laut kan Pak? Iya itu kan. Iya kan dia dekat pantai timur Amerika Pak. Oh. Dekat pantai timur Amerika. Pantai timur Amerika itu juga banyak pelabuhan. Ada juga itu apa pendidikan angkatan laut Amerika. Ini seputusnya kebalik. Ini acara apa itu Pak? Ini acara di sekolah Pak. Acara anak saya di sekolah. Di sana itu namanya Halloween. Oh Halloween. Oktober. September ya. September. Kemudian ini Ini acara 17 Agustus di Kerutaan. Dan anak saya yang pakai baju Palembang. Wow. Banyak-banyak yang suka Pak itu ya orang Indonesia yang di sana itu. Banyak Pak. Ini anak-anak pejabat-pejabat kedutaan. Masiswa. Dan sebagainya. Oke. Jadi itu saja. Luar biasa. Oke. Ini Bapak dan Ibu. Ada yang mau bernostalgia lagi atau bertanya atau memberikan komentar atas sharing pengalaman dari Pak Chandra Ibnullah. Pak Santi. Dipersilahkan. Mbak Santi Lisana. Boleh bertanya. Mbak Edvalia. Juga boleh. Saya mau nanya deh. Sebagai ini ya Pak. Pertama-tama saya mengucapkan selamat uang tahun Pak Chandra. Semoga selalu sehat dan berkah ya. Luar biasa sih Tadi mendengar kisahnya itu Terutama yang Kisah cinta pertama Yang paling saya ingat Iya ternyata Udah bertahun-tahun masih ingat aja Masih ingat Saya mau nanya aja sih Pak Tipsnya kalau Beradaptasi itu bagaimana ya Soalnya saya lihat Bapak kan memang Dalam rentang waktu Sedemikian lama itu Berpindah-pindah dari satu Tempat ke tempat lain dengan kultur Yang sangat berbeda itu Resilien sekali gitu Luar biasa buat saya itu Bagaimana ya Pak tips-tipsnya apa itu Ya jadi Memang saya Banyak berpindah-pindah tempat Jadi Waktu saya Ke Amerika itu pertama saya Menyikuti Program Pendidikan Bahasa Inggris Di San Diego San Diego Jadi datang ke Amerika Kita ditempatkan di San Diego Untuk belajar Bahasa Inggris Dan Belajar Bahasa-bahasa Ekonomi di San Diego State University Nah disitu kita Ditempatkan di suatu Apartment Bersama Dua orang teman saya yang lain Salah satunya adalah Indro Bakhtiar Mungkin ingat Pak Amizan Pak Nuroso Ya Ya Ia juga mendapatkan dokter Di situ Kita Belajar Bahasa Inggris Selama sekitar 6 bulan Kemudian baru Dikirim ke Universitas Tempat kita melanjutkan kuliah Jadi kita disitu Sudah Dari apartman Kemudian pindah ke Cambridge Di Cambridge Saya juga pindah Dari selama setahun Dari Cambridge kemudian pindah ke Boston Dari Boston Pindah ke LA Yang itu Pindah dari suatu apartman ke apartman yang lain Dua kali Pindah ke Jakarta Pindah lagi Kemudian di Jakarta setahun Pindah lagi ke Washington Di Washington Juga pindah rumah Dari Maryland Dari Bethesda ke Rockville Kemudian balik lagi Ke Jakarta Kemudian Jakarta juga pindah lagi Jadi memang Banyak sekali sudah pindah rumah Ya ada positif Ada negatifnya Jadi seperti Saya bilang Soal foto-foto Ada foto-foto yang Kececaran Maksudnya Hilang Hilang karena banyak pindah tadi Tapi dari segi Resilensi Ya kita Pindah itu Karena ada keperluan Ada Sesuatu yang harus kita lakukan Kita kerjakan Apakah itu sekolah Atau kerja Jadi selama kita Yakin bahwa itu penting Perlu Kita bisa Menyesuaikan diri Saya ingat Saya ingat waktu Saya pindah dari Di Boston itu Dari Cambridge Ke Boston Itu saya Dibantu oleh Teman saya Yang waktu itu Tadi yang dibilang Waktu kita ada acara Di Harvard Kita kumpulkan Semua mahasiswa Yang dikirim oleh Departemen Keuangan Di sana Kebetulan waktu itu Saya pindah rumah Dari Cambridge Ke Boston Dan Ada Teman itu Mungkin tahu Pak Mizan Pak Nuroso Zamhari Iya Zamhari Pak Yudin Sama temannya Yang pernah Menjadi Direktur Busa Jakarta Itu saya lupa Namanya Itu juga Student kita Di sana Siapa itu Yang pernah Jadi Presiden Direktur Busa Ari Suta Bukan Bukan Sebelumnya lagi Oh Si ini Yang pertama Ya Pak Orang Palembang Apa Orang Orang Palembang Si Siapa itu Namanya Pakai Jambang Itu orangnya Iya Jadi Waktu itu Kalau kita Pindah rumah Di Amerika Itu kan Mahal Sekali Kalau kita Menyewa Mover Atau Orang yang Punya jasa Untuk Membawa Mengangkut Barang-barang Kita pindah rumah Itu sangat Mahal Nah Kebetulan Waktu itu Pak Zamhari Sama tadi Yang Teman kita kuliah Yang menjadi Presiden Direktur Bursa Bursa Terjak Mas 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 Apa Namanya Dia bisa Bawa Mobil Jadi Saya Waktu itu Belum punya SIM Kebetulan Teman kita Itu Sudah Punya SIM Untuk Bawa Mobil Box Mobil Untuk Pindah-pindahan Itu Jadi Kita Sewa Mobil Untuk Mengangkut Barang Dari Rumah Saya Di Pribadi Teras Pindah Ke Daerah Buster Wah Itu Alhamdulillah Karena Ada Teman Yang Bisa Membantu Kebutan Teman Itu Juga Nginep Di Tempat Saya Di Apartment Saya Jadi Sehari Bisa Selesai Pindahnya Kalau Enggak Itu Cukup Lumayan Harus Membayar Berapa Ribu Dollar Jadi Lumayan Bisa Menghemat Jadi Begitulah Kita Pindah Itu Banyak Suka Dukanya Karena Saya Waktu Di LX Saya Harus Sewa Truck Sendiri Untuk Pindah Rumah Untuk Mengangkut Barang Barang Jadi Karena Kita Semangat Karena Kita Akan Pindah Rumah Karena Ada Tujuan Tentu Untuk Sekolah Untuk Mendekati Sekolah Atau Mendekati Kota Kerja Jadi Kita Punya Daya Untuk Menyesuaikan Diri Walaupun Harus Bersusah Bayang Mungkin Itu Itu Balia Balia Mau ke Amerika Juga Amin Pengen Pak Ada Beberapa Tempat Yang Saya Pengen Kesana Oh Harus Mbak Balia Itu Sudah S3 Ya Belum Saya Belum S2 Bahkan Kemarin Udah Nyoba Kemarin Nyoba Veta Sempet Ada Biasiswa Kan Tapi Baru Sampai TPA Sama Bahasa Inggris Lolos Cuman pas psikotest Belum Belum lanjut Kayaknya Ini Emang Perlu Ini Usaha Lagi Itu Bisa Lp2p Mbak Lp2p Lpdp 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 Mendapatkan Biasiswa Iya Program Apa Bukur Di Psikotest Mbak Lian Veta Si Pak Kemarin Itu Kayak Veta Itu Khususus Kementerian Keuangan Aja Biasiswanya Dan Memang Sedikit Kuotanya Waktu Tahun Ini Memang Sedikit Anggaran Kita Untuk Biasiswa Internal Jadi Sangat Ini Sekali Sangat Kompetitif Tapi Saya Sudah Cukup Senang Cuman Belum Ini Aja Gitu Kesuksesan Yang Tertunda Ya Gak Apa-apa Kan Masih Banyak Cara Ada Short Course Terus Sekarang Banyak Online Online Juga Sampai Kepikir Saya Untuk Apa Saya Kuliah Di UOP Sampai Saking Gini Lebih Banyak Hal Yang Pengen Saya Lampu Sekarang Opsinya Memang Lebih Banyak Iya Karena Digital Ini Terbuka Banyak Saya Ikut Kelas Online Itu Banyak Saya Ikut Banyak Konferensi Internasional Juga Online Saya Tinggal Submit Pendaftaran Terus Ikut Semuanya Sangat terbuka Sekarang Ini Borderless Banget Gitu Jadi Apa Ya Tetap Semangat Itu Ada Tapi Melihat Ini Dan Itu Perlu Teman Untuk Menjaga Semangat Intinya Atau Nunggu Buka S2 S3 Banget Mau Banget Saya Mau Banget Saya Gak Buat Saya Belajar Itu Seumur Hidup Ya Pak Jadi Gak Ada Batasan Umur Atau Ini Gak Ada Batasan Buat Saya Jadi Mohon Doanya Aja Misalkan Mau Short course Kesana Saya Gak Apa Pengen Pengen Terima kasih Pak Inspirasinya Inspiratif Banget Luar Biasa Ini Sudah Ada Pendapat Pencerahan Di malam Yang Mendung Dan Hujan Ini Kita Terjerahkan Oleh Perjalanan Hidup Seorang Tokoh Pendidikan Di JDO Kita Masih ada Waktu Yang belum Bertanya Gak Boleh Pamit Ini Mbak Santi Harus Bertanya Silahkan Mbak Santi Temukan Satu Pertanyaan Yang Belum Ditanyakan Pak Nor Yadin Juga Boleh Bertanya Saya Jika Bertanya Tapi Menanggapi Oh Menanggapi Boleh Silahkan Pak Nor Hari Pembicaraan Prof. Chandra Satu Yang Saya Ambil Bahwa Kebahhasilan Itu Pada Dua Titik Titik Pertama Adalah Key of Science Rupanya Prof. Chandra Sudah Mengetahui Bahwa Kebahhasilan Tergantung Pada Key of Science Yaitu Language Kedua Adalah Sikap Yaitu Adalah Perseverance Kegi-gigihan Ketukunan Itu Yang Membuat Kita Berhasil Itu Yang Saya Petik Dari Prof. Chandra Oke Ini tanggapan Pak Noriadin Berarti Atau Pak Chandra Mau Balik Nanggapi Lagi Atas tanggapannya Pak Noriadin Tadi Agak Kurang Jelas Mungkin Bisa Di Diulang Lagi Pak Nor Tadi Poin Penting Yang Pak Noriadin Dapatkan Penting Yang Saya Petik Dari Tuturan Prof. Chandra Adalah Itu Dua Pertama Adalah Key of Science Key of Science Ini Ada Language Prof. Chandra Dari Kecil Rupanya Sudah Mengetahui Bahwa Kebahhasilan Tergantung Dari Bahasa Kedua Sikap Sikap Yang Paling Utama Dalam Hidup Adalah Kegigihan Ketukunan Tidak Kenal Menyerah Itu Rupanya Dua Ini Key Satu Bahasa Dan Satu Sikap Ini Yang Membuat Kita Berhasil Dan Itu Saya Sangat Setuju Jadi Ini Inspirasi Apa Yang Dapatkan Saya Tambahkan Satu Lagi Pak Nuryadin Tadi Satu Bahasa Dua Sikap Yang Ketiga Adalah Doa Dari Orang Tua Betul Pak Jadi Ibu Saya Itu Selalu Mendorong Waktu Saya Kecil Karena Dia Sangat Mengharapkan Supaya Saya Itu Berhasil Karena Hanya Saya Yang Laki Laki Adik Saya Tiga Perempuan Semua Jadi Kebetulan Keadaan Ekonomi Pada Waktu Itu Masih Susah Jadi Dia Sangat Mendorong Sekali Supaya Saya Berhasil Sekolah Atau Bekerja Sehingga Bisa Menolong Adik Adik Jadi Saya Juga Punya Rasa Tanggung Jawab Kebetulan Ibu Dan Bapak Saya Berpisah Ibu Di Palemang Bapak Di Jakarta Di Tempat lain Jadi Saya Yang Sebagai Mengawal Ibu Dan Adik Saya Itu Saya Ternyata Menjawab Untuk Menjaga Mereka Nah Jadi Saya Berpikir Saya Harus Berhasil Dalam Sekolah Atau Bekerja Supaya Bisa Membantu Ibu 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 Adik Adik Bisa Hasil Itu Salah Satu Motivasi Mungkin Tanyaan Lain Saya Ingat Kadang-kadang Kita Laki-laki Ini Enggak Perlu Iri Dengan Perempuan Rasa-rasanya Saya Itu Lebih Lebih Hormat Atau Lebih Cinta Atau Lebih Senang Dengan Ibu Kebandingin Dengan Bapak Mungkin Itu Jadi Kalau Anak-anak Saya Lebih Senang Dengan Ibunya Juga Saya Enggak Sakit Hati Karena Saya Ingat-ingat Saya Ini Kayaknya Lebih Senang Dengan Ibu Saya Atau Lebih Hormat Atau Lebih Sayang Nah Sekarang Saya Merasain Anak Saya Lebih Senang Dengan Ibu Itu Perlu Baca Buku Yang Saya Sebutkan Tadi Pak Alan Dan Bara Fis By Men Don't Listen Dan Women Can Lid Map Mungkin Juga Disitu Dibahas Apa Perbedaan Laki-laki Dan Perempuan Perbedaan Bapak Dan Ibu Dan Seorang Wanita Ini Mbak Santi Mbak Lia Itu Sehari Semalam Harus Mengeluarkan Jumlah Kata Minimal 21.000 Kata Jadi Pada Dasarnya Ibu-ibu Itu memang Cerewet Dan Harus Cerewet Kalau Kalau Tidak Cerewet Anak Tidak Bisa Ngomong Kata Cibu Kue Sedangkan Bapak Bapak Cukup Dapat Kortingan Sepertiganya Cukup 7.000 Kata Saya Lagi-lagi Kecuali Saya Kalau Saya Minimal 30.000 Oke Mungkin Ada Lagi Pak Noroso Tadi Mau Tanya Atau Komentar Bagus Kalau Boleh Ini Ngumpung Ketemu Pak Candra Ini Bercerita Karena Saya Kenal Pak Candra Adalah Orang Pendiam Saat Sekarang Ini Nampaknya Beliau Itu Saya Surprise Karena Pak Candra Bisa Mengupakan Semua Pengalamannya Itu Secara Apa Istilah Secara Jujur Dalam Kaitan JDU Ini Pak Agus Mungkin Pak Candra Mungkin Ada Enggak Inspiratif Jurusan Kalau Untuk Ekonomi Nanti Itu Prodinya Itu Kira-kira Prodinya Apa Karena Beliau Ini Punya Pengalaman Di Business Administration Beliau Juga Lulusan Ekonomi Perusahaan Tapi Beliau Juga Pernah Berkuliah Dengan Profit J Baru Profit Baru Itu Kalau Tidak Masalah Makro Ekonomi Baru Makro Ekonomi Itu Level Internasional Sebetulnya Lebih Ke Arah Ekonomi Pembangunan Dalam Saat Sekarang Ini Inspiratif Apa Yang Mungkin Bisa Untuk Prodi Ekonomi Itu Yang Kira-kira Punya Potensi Yang Sangat Di Dalam Cerukan Pasar Yang Sangat Kompetitif Itu Kira-kira Pak Dandra Bisa Memberikan Info Inspiratif Kepada CDU Kira-kira Prodi Apa Yang Mungkin Bisa Ditawarkan Yang Bisa Menjadi Tidak Hanya Menjadi Minat Dari Mahasiswa Mahasisminya Tapi Juga Para Dosen Yang Tersedia Yang Sehingga Menjadi Program Yang Sustent Dalam Jaga Panjang Mohon Pak Chandra Kalau Boleh Kami Baik Pak Nurasa Jadi Memang Kalau Kita Lihat Kondisi Sekarang Ini Banyak Perubahan Yang Terjadi Dari Segi Iklim Ekonomi Bisnis Pertama Sejak 20 tahun Terakhir Ini Trendnya Adalah Teknologi Terutama Teknologi Informasi Jadi Untuk Ekonomi Atau Bisnis Itu Sekarang Ini Bisnis Kedepan Itu Adalah Yang Dilandasi Oleh Teknologi Informasi Apakah Itu Bisnis Retail Manufacturing Produksi Kemudian Dari Segi Pendidikan Dari Segi Jasa Jasa Perbankan Itu Semua Harus Berorientasi Ke Teknologi Informasi Atau Internet Atau Digital Ya Bahasa Kita Ini Nanti Adalah Mau Menyelanggarakan Pendidikan Secara Digital Nah Jadi Kita Harus Menekankan Pentingnya Teknologi Informasi Atau Internet Atau Digital Ini Dalam Kurikulum Kita Jadi Kalau kita Mau membuat Prodi Manajemen Atau Administrasi Bisnis Kita Harus Memperbanyak Kurikulum Yang Akan Menjuruskan Mahasiswa Untuk Lebih Banyak Lagi Mengandalkan Atau Menggunakan Teknologi Informasi Di Dalam Bisnis Atau Pemukan Bisnis Atau Startup Apakah Itu Dia Akan Menjadi Manager Dia Harus Tahu Bagaimana Fungsi Teknologi Di Sini Kalau Kita Bisa Memberikan Bekal Kepada Bahasiswa Untuk Mendapatkan Ilmu Skill Yang Berlandaskan Teknologi Informasi Ini Hulusan Kita Bisa Bersaing Mudah Diterima Oleh Dunia Industri Kemudian Dari Segi Ekonomi Jadi Kita Sekarang Melihat Bahwa Ekonomi Ini Kan Tidak Stabil Seperti Yang Teori Ekonomi Keynes Ekonomi Klasik Jadi Ekonomi Ini Dimanapun Bagaimana Di dunia ini Tidak stabil Selalu Mengalami Naik turun Ada Resesi Ada Booming Nah Tiap Berapa Tahun Sekali Ada Resesi Tidak Tidak mengantisipasi, kita tidak bisa mungkin menghindari, tapi kalau kita bisa mengantisipasi bagaimana itu resisi terjadi bagaimana kita mengantisipasinya mungkin dampak resisi itu tidak akan terlalu besar bagi ekonomi kita kalau kita sudah mengambil antisipati jadi untuk itu mungkin kedepannya kita harus mempersiapkan diri, kalau kita misalkan harus meng-counter adanya resisi dengan adanya stimulus paket-paket stimulus karena untuk meng-counter resisi pasti sekarang ini kita menggunakan mekanisme ekonomi Keynes dengan meningkatkan permintaan agregate demand lewat stimulus package dan sebagainya tapi kendalanya kita ini adalah negara yang defisit kita tiap tahun selalu defisit dari segi anggaran ya jadi kita selalu menambah hutang nah sekarang bagaimana kita mengantisipasi kalau terjadi resisi kita tidak perlu berhutang terlalu banyak karena hutang itu nanti akan menjadi beban apalagi kalau kita misalkan tidak bisa menggunakan hutang itu sebaik mungkin seproduktif mungkin sehingga tidak bisa membayar beban dari segi pinjaman dari segi bunga dan sebagainya nah sekarang ini kelihatannya yang akan menjadi termasuk depan itu bagaimana kita mengelola ekonomi kita terutama dari segi keuangan publik misalkan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi resisi menghadapi kemungkinan ekonomi yang turun negatif kita bagaimana kita mempersiapkan diri dan seutama dari segi fiscal capacity fiscal space sehingga kita bisa menghadapi masalah-masalah ekonomi yang timbul tanpa harus membebankan ekonomi ke depannya jadi kita harus lebih mengefisienkan dari segi fiscal atau moneter itu ya mungkin bisa dengan mempelajari apa yang dilakukan dengan rencana maju melalui apa itu intervensi dari bank sentral ya untuk lebih mengikatkan daya beli masyarakat lewat intervensi bank sentral apakah melalui cara-cara yang konservatif atau yang non-konservatif oke demikian Pak sementara penjawab pertanyaan Pak Noroso iya tapi mungkin perlu kita diskusikan karena sebetulnya kan kalau tadi Pak Jandra tadi kan lebih banyak masih ke makro ya nah sekarang sementara beliau itu juga pernah background business demonstration gitu sementara tadi kan nah apakah kurikulumnya itu lebih banyak ke apa mikro ekonomik yang aplikatif gitu apakah tadi makro ekonomiknya makro ekonomiknya aplikatif gitu mungkin kalau boleh Pak Jandra lebih spesifik itu mungkin bisa enggak itu Pak ya kalau dari segi teori ekonomi mikro yang bisa diaplikasikan jadi ini kan kebijakan publik itu kan banyak didasari oleh teori-teori ekonomi mikro terutama untuk meningkatkan efisiensi ekonomi jadi banyak keputusan Zia dari itu harus dilandasi dengan pengetahuan ekonomi mikro yang memadai jadi disini kita penting sekali untuk memberikan landasan ekonomi mikro yang baik kepada mahasiswa sejujurnya terutama yang berkaitan dengan misalkan pentingnya pasar bahwa pasar itu adalah sebagai alat atau sebagai mekanisme yang terbaik di dalam suatu ekonomi yang bersifat terbuka jadi tidak terlalu banyak mengandalkan peran pemerintah disini jadi kita lebih banyak memberikan peran kepada pasar di dalam menentukan harga dan kuantitas orang di pasar kalau yang dari aplikasinya mungkin dari segi bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan pengetahuan ekonomi yang benar jadi misalkan dari segi intervensi pemerintah harus penandasan di area ekonomi yang benar misalkan dengan memberikan subsidi misalkan bagaimana cara memberikan subsidi yang baik supaya mengenai sasaran bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi belanja bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi pemerintah negara itu merupakan langkah yang harus diambil begitu juga dengan serta-serta perdagangan sektor industri itu banyak yang bisa diambil kebijakan itu berdasarkan kebijakan ekonomi yang betul jadi saya dimana saya pernah mengambil pelajaran misalnya di Hapak itu teori ekonomi mikro itu mana lebih penting dalam kebijakan publik jadi disitu sebagai dasar-dasar ekonomi jadi kita harus mengemas terutama student kita supaya mereka sebagai pengambil kebijakan di masa yang akan datang mereka punya landasan kuat dalam tiari kita bisa menyambil kebijakan untuk satu nanti mungkin ada tambahan dari yang lain Pak Mildan saya kira Pak kalau sebenarnya dari kenyataan kita itu penting sekali untuk prodi kebijakan publik terutama Pak Chandra ini jalur kebijakan publik yang ditekunin ini panjang sekali masternya kebijakan publik PhD-nya kebijakan publik ngajar di Universitas Utara Malaysia itu kebijakan publik semuanya pas sekali untuk supaya menjadi salah satu prodi yang terbaik terutama kalau di Indonesia kebijakan publik ini yang ada hanya di Universitas Negeri di WPI Gajah Mada mungkin kalau swasta jarang sekali berani membuka prodi kebijakan publik mereka lebih tertarik bisnis administrasi bisnis atau accounting finance seperti itu sebenarnya permasalahan ekonomi kita ini kalau menurut saya lebih banyak dari kebijakan publik yang jadi masalah tapi ini tidak begitu dipahami oleh umum kebijakan publik yang paling tepat paling baik untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat pembangunan yang lebih baik jadi sebenarnya prodi kebijakan publik ini untuk Indonesia sangat penting sekarang tapi yang jadi masalah itu gimana kita memarketing memasarkannya meyakinkan kepada banyak siswa kebijakan publik ini perlu dikuasain oleh orang yang lebih banyak kalau saya gitu ya Pak Nuroso kira-kira gitu enggak ya saya kira itu menarik mungkin usul aja ini kan sebetulnya kan apakah inspiratif dari Pak Chandra dan Pak Almi ini menjadi bisa kan kita buatkan webinar gitu apakah program studi kebijakan publik itu memiliki potensi dan memiliki prospek yang bagus di itu mungkin usulan terima kasih oke bagus sekali ini jen sharing ini ya diskusinya Pak Nuroso dan Pak Chandra walaupun sebenarnya diluar konteks dari hari ini kan orang tahunya Pak Chandra jadi berat jadi kuenya belum dipotong kita sudah mau potong jadi tapi sebenarnya sangat menarik kalau kita diskusi tentang kebijakan publik karena saya mengikuti tadi Mbak Ria juga mungkin sama ikut kuliah online-nya Prof Rian Nugroho ini salah seorang pakar kebijakan publik lulusan UGM dan sudah membantu berapa presiden beliau lima presiden zaman Bu Mega sampai sekarang sampai Pak Jopowi juga beliau menjadi salah seorang penasihat kebijakan publiknya dan ini merasa bahwa kebijakan publik di Indonesia ini belum menjadi mainstream seperti hanya Amerika atau Jepang atau negara-negara maju bahwa semua kebijakan publik itu mungkin kalau di KMNKU relatif inilah kebijakan publik yang diambil oleh Menteri Keuangan itu selalu semua harus diparap paling tidak direview dulu oleh BKF Pak Al Pak Chandra dan Pak Noroso yang mungkin lebih tahu tapi pemerintah termasuk Pak Jokowi bahkan termasuk kepala pemerintah daerah ini jarang yang menggunakan kebijakan publik itu berbasis pada riset atau pada eviden ini yang sering bikin ada kebijakan yang langsung ditarik dan di Indonesia ini sangat diperlukan oleh banyak pihak terutama legislatif dan yudikatif juga eksekutif terutama jadi secara teori pada belum mengerti bagaimana membuat kebijakan publik sehingga sekarang pencitraan itu sejak zaman siapa ini kita masuk reformasi terutama ini setelah Pak SBY 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 kemudian ada Pak Jokowi ini citra itu begitu diagung-agungkan bahkan munculnya buzzer dan sebagainya itu pendengung itu malah justru memperkeruh kita yang rakyat yang seharusnya mendapatkan informasi yang valid malah sering dibuat noise jadi malah bingung nah ini termasuk kebijakan-kebijakan yang harus diambil baik tingkat makro meso maupun terutama mikro begitu ya ini di level yang Pak ini kuliah ini satu tahun dari September sampai nanti Juli tahun depan setiap Kamis dan Jumat jam 1 sampai jam 3 ini Prof Rian Nugroho sengaja ingin memperbanyak karena beliau mengajar di UI dan beliau bikin online ini ya mungkin salah satu modelnya JDU itu ya kuliah online gini nih Pak Al apa itu pakai sertifikat itu dapat sertifikat yang lulus dapat sertifikat satu tahun khusus dari Prof. Rian Nugroho ya ya dari Prof. Rian Nugroho saja beliau ada yang 400 orang yang daftar dan di presensi gitu ya jadi sekarang dari 400 yang daftar itu yang masih hadir itu setiap pekan itu tinggal 100 40-an lah karena lainnya pada sibuk dan sudah give up gitu ya dan saya termasuk yang enjoy dengan kuliah online ini karena jadi Prof Rian kan memang pengalaman jadi bukan bukunya ya bukan buku policy making atau policy public yang beliau punya tetapi justru dari pengalaman beliau bagaimana apa menjadi konsultan bagi Pak Kramenteri juga Presiden ketika mengambil kebijakan dan dia sekarang membantu kugus tugas untuk COVID juga Menteri Pariwisata beliau di sana bahkan juga sekarang diminta beberapa KL dalam membuat kebijakan publiknya jadi ini yang tadi yang Pak Al sampaikan juga Pak Chandra tadi ya punya pengalaman di kebijakan publik apalagi kalau Pak Chandra berarti kebijakannya sangat global dan mezo untuk urusan ekonomi bahkan untuk ini ya moneter ini levelnya sudah beda banget dengan level yang di Indonesia seperti Projan dan kami ini levelnya memang level sangat mikro dan teknis urusan di lapangan terutama kayak kalau saya ya BRIN itu ya BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional yang gak keluar-keluar perpresnya ini sangat mengacak adut balik bank balik bank di kementerian lembaga karena tahun depan seharusnya sudah bisa eksis tapi malah perpresnya gak keluar-keluar bahkan hari ini presiden sudah mengeluarkan ini perpres 112 2020 menghapuskan 10 Dewan non-dukural salah satunya DRN Dewan Riset Nasional dibubarkan ada juga BRTI ada juga Dewan Keamanan Pangan apa-apa gitu ya ada 10 yang dibubarkan banyak perubahan drastis itu Pak di bidang riset penelitian ini sebenarnya kalau saya sendiri melihat memang kalau BRIN itu muncul ya seperti IP DRN dan yang selama ini banyak sekali kelembagaan yang mengatur riset dan inovasi emang harus dilikuidasi sehingga hanya satu saja udah BRIN aja gitu ya agar lembaganya satu tapi fungsinya fokus dan jangka panjang sampai 2045 karena kalau misalnya apa dibuat lembaga baru tapi lembaga lama dibiarin nanti kayak modelnya SBY dulu jadi ketika jaksa sama polisi gak bisa ngurusin apa gak bisa ngurusin korupsi muncullah KPK nanti KPK sekarang di apa di bonsai gitu nanti kalau KPK gak itu nanti bikin lembaga apalagi antiruswah atau apa fungsi-fungsi penelitian di lembaga Departemen Lembaga dialihkan ke sana nah itu yang sekarang belum clear Pak Jandra jadi kalau arahannya Presiden itu pokoknya untuk riset dan inovasi udah satu aja itu di bawah komandonya BRIN dengan dana yang sampai 25 triliun gitu ya kalau sekarang kan di ecer-ecer di berbagai kementerian kementerian lembaga itu termasuk yang sangat besar dananya dan harga standar satuannya itu sangat ini sangat-sangat nyomplang ya kami di Lipi untuk satu kegiatan mungkin harganya cuma 100 juta sampai 150 juta tapi kalau di kementerian itu harganya bisa 2 miliar sampai 3 miliar outputnya mereka tidak jelas kami jelas sekali jurnal internasional gitu ya nah ini yang mungkin Pak Presiden minta agar itu dikoordinasikan oleh BRIN sehingga DRN dihapuskan tapi ini nanti efeknya sangat panjang teman-teman di daerah justru pengen karena pengen meningkatkan daya saing dan sehingga perlu ada risetnya dan untuk riset mereka punya DRD diwan riset daerah tetapi justru induknya DRN dihapuskan oleh Presiden pada bingung ini nggak ada cantol aja karena di undang-undang yang baru yang undang-undang tentang Sinas Iptek sebagai revisi undang-undang Sinas Iptek yang 2002 dulu ya diganti dengan undang-undang 11-2019 yang lalu tentang Sinas Iptek DRN juga nggak muncul lagi sehingga nggak ada cantolanya DRN itu di undang-undang yang baru nah ini menurut saya hal-hal yang ini ini tema-tema yang menurut saya berat dan tidak bisa serta-merta kita bisa apa ya ambil kesimpulan begitu karena baru sudah dikeluarkan dan menurut saya perlu-perlu dipantau dan ini adalah salah satu ini nih Pak Chandra salah satu tema yang bagi saya cukup menarik karena efeknya itu memang kementerian di pusat di Jakarta ya itu adalah membuat kebijakan nasional tetapi implementasinya itu di daerah ini provinsi kota kabupaten ini juga mengalami kendala sendiri ketika urusannya urusan daya saing ya undang-undang cipta kerja itu kan niatnya adalah menarik investasi kemudian lapangan kerja tersedia dan Indonesia maju di 2045 sesimpel itu ya niatnya tapi untuk urusan implementasinya ini ketika urusannya ini kemendagri dengan anak-anaknya di provinsi kota kabupaten itu ini kalau saya pribadi bergaul dengan teman-teman di kemendagri maupun di daerah ini ini kapasitas teman-teman di daerah itu belum sampai critical mass kemudian juga kelembagaannya pendanaannya kemudian supportingnya dari perguruan tinggi yang ada di daerah ini sangat-sangat minim sehingga konsep-konsep seperti apa tuh triple helik atau pentahelik itu hanya sekedar konsep di atas kertas tapi di lapangan ini sulit-sulit diwujudkan jadi budaya di daerah itu masih kurang masih ketinggalan dari pusat ya itu masalah otonomi otonomi daerah diberikan tapi dengan undang-undang cipta kerja itu sekarang ditarik lagi disentralisasi lagi oleh pusat jadi ini seperti ada apa ya tarik ulur antara kewenangan dengan perizinan dan sebagainya niatnya baik tetapi caranya ini yang menurut saya belum baik padahal kebijakan publik itu idealnya adalah ada ini ya ada apa pelibatan publik yang lebih masif gitu sehingga kebutuhan mereka diadopsi dan mereka juga ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya sehingga paling tidak teman-teman di daerah itu bisa ngurus diri sendiri jangan terus-menerus menyusu dan berharap banyak kepada pusat karena kalau pembangunan ini hanya oleh satu pihak pasti tidak akan berhasil tapi bagaimana bersama-sama meningkatkan kapasitas kapasitas building ini yang tadi Pak Chandra ceritakan kalau di Malaysia itu sudah 10 tahun lebih maju daripada kita bahkan Amerika mungkin bisa 20 tahun lebih cepat daripada kita itu bisa dipahami ya karena budaya akademiknya itu jadi menurut saya sih salah satu barometer kemajuan negara itu di budaya akademiknya kalau budaya akademiknya sudah maju begitu orang bisa berpikir kemudian bisa diskusi dengan bebas beradu argumen nah itulah akan muncul inovasi kreativitas ide-ide yang bisa dipahami termasuk JDO ini sesuatu yang menantang karena ini juga belum jadi budaya kita ya makanya ini tantangan yang luar biasa Pak Al Pak Chandra juga Pak Noroso Pak Noriadin Mbak Santi Mbak Ria gitu ya ini trial yang menurut saya bagi saya ya sesuatu yang perlu dicoba walaupun ini menurut saya nanti relatif berat kenapa karena mungkin hanya kita kita beberapa orang yang yang punya semangat untuk terus mencoba mengubah mentransformasikan orang-orang sekitar kita ke dunia digital karena Pak Menteri Menteri sendiri juga Bu Men KU menyatakan ekonomi digital ini memang ditopang oleh TIK teknologi informasi dan komunikasi dan COVID-19 inilah yang mempercepat ekonomi digital itu berubah transformasi yang luar biasa cepatnya sehingga kalau kita tidak bisa ikut berlari dengan kecepatan itu akan ketinggalan tetapi data di lapangan Pak Jandra menyatakan bahwa 99,99 ekonomi kita itu ada di UMKM dan itu menyerap 98,7% pekerja di Indonesia tetapi dari sejumlah 70 juta pekerja di UMKM itu yang sudah menggunakan TIK itu baru 10% jadi hanya 7 juta baru 7 juta nah ini kalau misalnya JDU itu bisa membantu mempercepat ini masalahnya mereka mau ikut kuliah apa tidak ini nanti masalah lain lagi makanya ketika tawaran konsep agar tidak hanya kuliah tetapi modelnya adalah capacity building jadi mereka perlu apa hanya hukum disitulah yang jadi seperti workshop atau modul-modul yang memang khusus yang diperlukan oleh ini jadi menurut saya bukan ijazahnya yang diperlukan tapi ilmu dan peningkatan kompetensi kapasitas yang mungkin harus kita bantu lewat JDU maupun yayasan yang kita buat mohon maaf ini menanggapi tadi pertanyaan Pak Nuroso kepada Pak Chandrah yang berulang tahun dengan sharing informasi jadi tak menjadi serius dan berat begini mungkin ya kalau kita memang orang-orang yang suka berpikir dan beradu argumen untuk kebaikan bersama semoga bisa mencerahkan pikiran kita juga di akhir pekan ini mungkin itu dari saya sebagai sharing pengalaman kuliah saya dengan Prof Dian Nugroho karena ternyata itu banyak sekali Pak Al yang ikut dari 140-an orang itu ada pegawai pemuda ada yang pegawai pusat ada juga yang swasta lebih banyak yang bisnis swasta yang mereka tertarik karena tadi ya apa ya ternyata banyak sekali kita sebagai masyarakat itu merasa tidak puas dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan kepala daerah dari seluruh Indonesia ada yang di Solo ada yang di Bali ada yang di Papua bahkan ya mereka merasa kita harus bisa membantu pemerintah sebagai policymaker dengan membuat kebijakan yang memang lebih manusiawi dan memang diperlukan oleh masyarakat itu sih poin yang ingin disampaikan ini JDU sudah bisa kesana membantu bagaimana teman-teman yang agar bisa masuk ke ekonomi digital mereka mempunyai budaya digital dan mereka juga tidak culture shock dengan dunia digital sehingga mereka paling tidak bisa ikut survei di atas gelombang digital ekonomi yang sekarang sedang melanda kita bersama rekan COVID itu mungkin nanti bisa kita bahas di tema webinar salah satu webinar kita Pak Al-Mizan Bapak dan Ibu cukup ya ini kalau kita ngomong berat lagi nggak bisa tidur nanti mungkin cukup segini ya Pak Chandra terima kasih atas sharing pengalaman dan foto-fotonya yang luar biasa saya mencatat banyak sekali hikmah dan pelajaran hidup dari Pak Chandra yang bisa kita ini ya seperti saya sampaikan bahwa hikmah pengalaman hidup itu tidak harus kita sendiri yang menjalani tapi dari orang lain yang melakukan dan menjalani mengalami kemudian dibagi ke kita itulah kelebihan kita sebagai manusia yang juga saling berbuka pengalaman dan disitulah ada peningkatan spiralisasi knowledge pengetahuan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana lebih wisdom agar kita bisa menjadi orang yang bisa mengubah diri kita dan orang-orang sekitar kita jadi nanti kalau ada yang ulang tahun lagi Pak Al silahkan dibukakan Zoom untuk Kongko sharing pengalaman hidup dan jangan lupa ini Mbak Santi nanti kita dengarkan juga ya gimana kisah-kisah cinta beliau waktu SMA juga waktu perguruan siap bagus dan kebetulan saya sekarang sudah punya daftar ulang tahun semuanya 22 orang itu saya punya daftar tapi enggak ingat jadi bisa ngecek kapan ya oke nanti 22 itu paling enggak masukin ke kalender sehingga bisa di reminder kapan bisa sharing pengalaman siapa Pak Chandra yang penting kita tahu kapan mengucapkan selamat oleh siap karena yang pegang datanya Pak Almizan oke mungkin malam ini cukup sekian ya Pak Chandra Pak Al terima kasih Pak Gus saya Pak Pak dan Ibu-Ibu semua terima kasih banyak telah hadir dalam acara kita malam ini terima kasih Pak Almizan Pak Nyeroso Ibu Santi Pak Nuryadin dan beberapa yang sudah izin iya oke terima kasih Pak Chandra kita doakan semoga usianya berkah tetap sehat dan tetap semangat dan semoga cita-cita yang belum tersampaikan belum terwujud yaitu menulis buku bisa kita fasilitasi Pak Al siap bersama-sama insya Allah itu lebih mudah dan menjadi penyemangat kita semua untuk tetap menuliskan karena kalau tanpa tanpa menulis buku tanpa menuliskan apa yang menjadi ide kita ketika kita meninggal mungkin hilang selamanya tapi kalau ada tulisan-tulisan kita insya Allah itu akan tetap ada dan bisa dibaca oleh anak cucu kita juga oleh para kolega kita ya sebagai apa nih saya apa nih membantu Pak Al memberikan ide dan mewawancarai narasumber kita Pak Chandra sekali lagi terima kasih dan sebagai penutup saya mohon maaf atau sekali kekurangan dan semoga kita tetap semakin semangat untuk membantu Pak Al juga Pak Chandra dan kita semua untuk mewujudkan yayasan dan untuk mewujudkan JDO untuk mentransformasikan pendidikan melalui dunia digital demikian saya kembalikan lagi kepada host kita Pak Al Mirzan Ulfa silahkan Pak Al ya terima kasih banyak selamat malam selamat istirahat nanti ketemu kita di tanggal 9 dengan Pak Nuryadin ya pembahasnya nanti Pak mungkin Pak Chandra juga ya nanti saya bicarakan lagi Pak Chandra diagendakan dengan Mr. Kim Kim tapi dengan Pak Nuryadin kalau saya melihat sekarang pas juga nanti untuk tanggal 9 sementara itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih selamat wabarakatuh